Imbas bikin konten pengendara lawan arah, YouTuber Lauren dikeroyok puluhan ojek online. Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan YouTuber Lauren Imbas membuat konten pemotor lawan arah dengan puluhan ojek online terlibat cekcok. YouTuber Lauren Hutagalung yang terlibat keributan dengan masa ojek online di depan warung makan ayam bakar Wong Solo, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Peristiwa keributan itu terjadi pada Selasa 15 Agustus 2023 malam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Dilansir Tribunewsmaker.com, Kapolsek Tebet, Kompol Sintia Intania saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Agustus 2023 mengatakan jika seorang konten kreator diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun Sintia tidak menjelaskan tujuan diamankannya YouTuber tersebut. Ia hanya menyebutkan keributan telah diselesaikan secara damai. Peristiwa keributan itu bermula saat Lauren dan timnya membuat konten video edukasi dilarang melawan arah dalam berkendara di jalan raya. Sintia mengungkapkan jika sejumlah pengendara termasuk ojek online tidak terima dengan konten edukasi tersebut hingga terjadi cekcok mulut. Polisi kemudian melakukan mediasi antara YouTuber Lauren Rahuta Galung dan masa ojek online. Dalam mediasi tersebut, Lauren Rah membuat surat pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Selain itu, Lauren Rah juga diminta menghapus konten video yang telah direkam, kedua belah pihak pun sepakat berdamai.